Intro Baik pemirsa kita mulai ke informasi yang pertama Guna mencukupi kebutuhan LPG bersubsidi Pemerintah Kota Pekalongan ajukan usulan LPG bersubsidi kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pemerintah Kota Pekalongan melalui surat sekretaris daerah pada 21 September lalu Mengajukan usulan LPG bersubsidi kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah Sebanyak 17.365,20 MT atau 17.365,200 kg Namun kuota yang didapat sebanyak 13.082 MT Dengan cadangan 874 MT untuk mencukupi kebutuhan LPG bersubsidi Tahun 2023 di Kota Pekalongan Saat ditemui di ruang kerjanya Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Beti Daviani Dahlan menyampaikan Bahwa untuk tahun 2023 Kota Pekalongan mengajukan usulan LPG bersubsidi 3 kg sebanyak 17.365,20 MT Atau sekitar 17.365,200 kg Dikatakan Beti bahwa jumlah ini mengalami penurunan dibanding tahun 2022 Yakni sebanyak 14.471 MT Kendati demikian Pemkot Pekalongan tak khawatir Karena Pertamina tidak menutup pintu manakala diajukan tambahan Beti menyebutkan kebutuhan rata-rata LPG bersubsidi di Kota Pekalongan Yakni 14.000 untuk tabung 3 kg Beti menghimbau agar masyarakat Kota Pekalongan bijak dalam menggunakan LPG Dirinya juga berharap karena LPG ini bersubsidi Maka masyarakat yang mampu untuk tidak memakai LPG bersubsidi ini LPG bersubsidi tentunya diperuntukkan bagi UMKM dan masyarakat tidak mampu LPG bersubsidi 3 kg Ini dari Kota Pekalongan melalui surat Ibu Sekretaris Daerah Tanggal 21 September 2022 Suratnya nomornya laku malam 41-4780 Perihalnya usulan kebutuhan BBM-GBT BBM-GBKP dan LPG 3 kg tahun 2023 Selat ini ditujukan kepada Kepala Ginas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Jawa Tengah Ini usulan untuk Kota Pekalongan Untuk LPG bersubsidi 3 kg sebanyak 17.365,20 MT Metric Bond Itu disitu ya Sampaikannya Kemudian Surat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Khususnya dari Sekretaris Daerah ya Provinsi Jawa Tengah Suratnya tertanggal 26 Januari 2023 Nomor suratnya 541-000-1568 Perihalnya penyampaian kuota BBM-GBT, BBM-GBKP dan LPG 3 kg tahun 2023 Kuota untuk Kota Pekalongan khususnya LPG bersubsidi 3 kg ini Sebesar sebanyak 13.082 MT Dengan cadangan sebanyak 874 MT Jadi ya apa namanya Ini dan kuota 2023 ini pun Jika kita bandingkan dengan tahun 2022 Memang ada penurunan Tahun 2022 kuota kita 14.471 Seifrobani, Batik TV, melaporkan Jangan lupa like, share, dan subscribe